Tapi sepintas bahwa kasus itu juga akan didalami sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J Jangan lupa untuk mencari pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J Barada E sekarang ada di Bidum setelah ditetapkan tersangka tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, Junto 55 dan 56 ke OHP Jadi bukan bela diri Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh tim Bares Krim Polri Di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli Baik dari unsur biologi kimia forensik Dan metalurgi balistik forensik IT forensik dan kedokteran forensik Termasuk telah melakukan penyitaan Terhadap sejumlah barang bukti Baik berupa alat komunikasi CCTV Dan barang bukti yang ada di TKP Sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik Maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan Di laboratorium forensik Dari hasil penyidikan tersebut Pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara Dan pemeriksaan Taksi juga sudah kita anggap Cukup untuk menetapkan Baradai sebagai tersangka Dengan sangkaan Pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan 56 KUHP Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai disini Ini tetap berkembang Tetap berkembang Sebagaimana juga rakan-rakan ketahui bahwa Masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita Tetapkan pemeriksaan di beberapa hari ke depan Terima kasih selamat menikmati